Halo selamat siang, nama saya adalah Alexius, saya adalah guru Budi dari Inibudi. Saat ini saya akan membawakan materi tentang kerangka naskah pidato. Materi ini adalah bateri bahasa Indonesia kelas 5 SD. Ada pun kerangka-kerangka berpidato, yang pertama adalah pembukaan. Dalam pembukaan ini, ada tentang salam pembuka, ada tentang ucapan syukur, dan yang terakhir adalah penghormatan. Contohnya, misalnya dalam salam pembuka, misalnya selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selanjutnya. Terus tentunya, setelah itu, dalam itu di ucapan syukur, kita tentunya harus mengucapkan syukur atas anugerah kesehatan jasmani dan rohani yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai penyelenggara hidup. Terus, dalam tahap penghormatan ini, tentunya kita akan melihat ke hadirin yang hadir saat itu, siapa-siapa saja, dan diurutkan dari siapa saja yang jabatannya paling tinggi. Setelah itu, selesai dalam tahap pembukaan, kita akan lanjut ke tentang isi pidato. Isi pidato ini harus disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Intinya bahwa materi pidato yang ingin kita sampaikan itu harus tersampaikan dengan sangat jelas. Sedangkan pada materi penutup, yaitu tentang kesimpulan, dan yang terakhir adalah tentang permohonan maaf. Tentunya, dalam menyampaikan pidato, pastinya kita, walaupun satu dukata, pasti ada kesalahan. Sekarang, saya akan menyampaikan tentang contoh pidato. Saya menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kebersihan di sekolah. Saat ini saya sebagai kepala sekolah, dan saya berpidato pada saat upacara hari Senin. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru sekalian yang sempat hadir saat ini, dan yang saya sangat kasih adalah anak-anak sekalian. Tentunya, yang pertama, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia tuntunan perlindungannya, sehingga saat ini kita bisa berkumpul bersama di sekolah ini, pada hari ini, untuk melanjutkan kegiatan kita. Hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang pentingnya menjaga kebersihan di sekolah. Kenapa kita harus menjaga kebersihan di sekolah? Yang pertama, lingkungan yang asri akan berdampak bagus terhadap kesehatan kita. Yang berikutnya, tentunya, dengan menjaga kebersihan, maka pemandangan akan semakin bagus, dan kita yang berada di lingkungan itu pasti akan sangat bahagia kalau seandainya kita melihat bahwa lingkungan kita bersih, dan terhindar dari segala macam bau-bau, mungkin dari sampah, apapun segala macamnya itu. Demikian isi pidato saya hari ini. Yang paling utama adalah tetaplah menjaga kebersihan di lingkungan kita, dan janganlah pernah membuang sampah di sembarang tempat. Di akhir pidato saya, saya ingin memohon no'al apabila dalam penyampaian pidato saya tadi, ada satu dua kata yang mungkin menyinggung perasaan dari bapak, ibu, dan juga anak-anak sekalian. Terima kasih. Oke, sekian pembelajaran tentang naskah pidato kita hari ini. Sampai berjumpa di video Ini Budi berikutnya. Terima kasih telah menonton!